Halo guys, jadi seperti yang aku posting di kolom, di tab komunitas itu ya guys Ini itu kisah tentang si game Mobile Legends Bang Bang Untuk yang cowok ya guys, kalau yang cewek itu membawa emas guys Jadi, pertama ya guys, aku itu, lihat guys, si Sans ngantuk ya Aku juga ngiranya sama kayak Sans guys, bakal easy guys Dan ini kalian lihat guys Aduh, malah dapet iklan guys, bentar ya guys Ini guys, menit kelima belas itu sudah menang duit banyak, lalu sudah menggerogoti banyak turit guys Nah, ini sudah, bentar Kayaknya menit keberapa Nah, ini guys, menit ke-20 itu sudah dapet semua turit guys Dan si Cambodia atau Kamboja itu cuma dapet 2 turit doang guys Aku itu nonton sekitar sampai sinian doang guys, terus aku tinggal Alah, soalnya pola pikirku itu, alah paling easy Cambodia bisa apa Aku mikir gitu guys Easy mas bro Indonesia ini, kebanggaanku guys Lalu aku itu berhenti nonton di menit sepuluan Nah, di menit sepuluan ini aku sudah berhenti nonton guys Menang duit 7 ribu Si siapa? Si Albert menggila Gila loh guys Kekil banyak banget Lalu Sans Sudah kayak main Monopoly guys Semua dia pegang Saikot Sudah menggila dan menghancurkan segalanya Lihat guys, duitnya si siapa? Duitnya si Brans Loh duitnya si si Kamboja ya guys Si Patrick Marksman nya Kamboja guys Beda 3 ribuan loh guys Ini kan Dulu itu Player pro player yang namanya Sin dari RRQ itu Dulu pernah bilang guys Kalau pro player ya Kalau udah beda jauh itu katanya Udah pasti menang guys Tapi aku gak tau guys Lalu aku itu ya aku tinggal aja guys Ngapain aku tonton pertandingan easy Aku mikir gitu guys Nah terus Aku itu kaget guys Waktu aku lagi Santai itu kan Aku ngecek lagi guys Gak taunya itu di papan skor loh Kok menang Kamboja Atau Kamboja Aku langsung kaget guys Aku langsung kembali ke Ke video ini ya guys Mau lihat kenapa kok Indonesia bisa kalah Terus terang aku bukan analis profesional guys Dan aku itu gak paham guys Gak pahamnya itu Menurutku itu Menurutku itu draft picknya Bagus Indonesia guys Tapi Ini se Sepenglihatan aku ya guys Analisisku itu dari dulu ya guys Indonesia itu gak ada guys Pemain marksman yang jago main kari itu gak ada guys Yang jago main kari itu pasti kalau gak Myanmar, Filipina Myanmar, Filipina Filipina itu Kari itu jadi rebutan guys Dan aku gak tau guys Ini kenapa kok Indonesia gak bisa nge-end guys Sampai sekarang itu aku masih bertanya-tanya guys Tapi yang pasti ya guys Ini si kari ini ya guys Kena faramis yang sudah full item ya guys Langsung hilang guys Asli guys Ini berulang kali aku sudah Nonton bolak-balik itu Si kari ini ya guys Kalau kena faramis itu langsung hilang Sampai terpaksa kari-nya itu Jual sepatu buat beli Atena Shield itu loh guys Yang mengurangi damage magic itu guys Nah ini akhirnya itu guys Si Psykot ini ya guys Akhirnya keculik duluan Nah ini guys Psykotnya keculik duluan Lalu kan jadi 4 lawan 5 guys Nah si Albert berusaha mencuri Lord Gak bisa Akhirnya rata semua guys Nah ini guys akhirnya rata semua Nah waktu pertandingan Indonesia Lawan Myanmar itu kan Aku lagi live ya guys Aku juga mikirnya itu Gak mungkin lah guys Indonesia bisa Kalah Masa Indonesia sampai gak lolos Gak lolos Gak lolos Group stage guys Masa gak masuk playoff Nah ini kalau dari draftnya guys Aku itu gak paham guys Kok ambil Minotaur kenapa guys Karena gini guys Minotaur ini Bukannya Minotaur gak bagus ya guys Minotaur ini tuh jadi gak bagus Karena ada Valentina di tim musuhnya guys Kan enak banget guys Minotaur ini kan romer guys Jadi sering Kelihatan ya guys Di map ya guys Di colong Valentina ini Valentinanya Mantap jiwa guys Ya gak lucu sih guys Sebenernya aku sedih banget sih guys Tapi Masa 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 nangis guys Nge-record Masa nangis Intinya itu aku yang gak paham ini Kenapa ada Minotaur disini Kalau Kadita ini aku paham Bisa langsung Bisa langsung Ngincer kari gitu ya Beatrix ya Marksman segala kondisi Nah ini loh guys Kalian lihat guys Pokoknya itu Kalau Kari ya Dipegang yang Non Indonesia itu Jadi serem guys Apalagi kalau Filipina Dikasih kari guys Sering menang guys Filipina kalau dikasih kari guys Bukan Tim Filipina doang Di MPL Filipina Pokoknya tim-tim Filipina itu loh guys Karinya itu jadi serem banget guys Kalau Indonesia itu Biasa lebih serem Kalau Melisa guys Oh ini Tapi Melisa gak di-band Tapi juga gak diambil ya Waktu Final Pokoknya waktu MPL playoff Kemarin ya guys Di MPL Indonesia itu tuh Pada rebutan Melisa Semua guys Mau Onyx Mau Evos Mau RRQ Aku gak tau guys Kenapa di ini kok gak ngambil Ngambil Apa Siapa tadi Melisa ya guys Lalu ini Apa ini Joy ini ya Lagi OP banget sih guys Jadi Joy ini guys Asal musuh gak ada Supres kayak Kaja atau Franco Itu GG parah guys Si Joy guys Lalu kalian lihat guys Nah ini guys Bentar lagi guys Indonesia itu Kalahnya telak guys Ini tuh gak ada pertukaran kill Sama sekali guys Ini kan si Saikot Buka map Nah Saikot itu kan padahal Kuat ya guys Maksudnya tanky ya guys HPnya banyak guys Tapi itu percuma guys Kalau ada curry guys Nah lihat guys Dengan enaknya Dengan enaknya Ultinya si Minotar Diambil si Valentina Diambil si Valentina ya guys Lalu ya Enak Enak aja guys Wah ini sih Kalahnya Telak banget sih guys Tapi itu sebelum ini pun Sudah kelihatan guys Jadi ada battle yang Lima Tuker nul gitu guys Nah ini awal-awal kan Biasa guys Indonesia itu Awal-awal Awal-awal kuat guys Itu yang bilang KB guys Analis dari Caster Indonesia guys Aku ngutip dari dia guys Indonesia itu awal-awal Menang Menang-menang gitu guys Kuat guys Awal-awal Indonesia guys Keliatannya disini tuh Mulai Babak belurnya Dilort juga guys Saya inget Apa sebelumnya ya Oh ini yang dapet gratis ya Nah ini guys Sebelum whiteout ini Sudah kejadian guys Aku gak paham ya guys Kenapa aku ambil minotaur ya guys Oh ini Justinnya ngambil Punyanya Joy Nah kalau ngambil Punyanya Joy Masih agak mending guys Gak terlalu fatal guys Nah enak guys Dibantu stone Sama si lord guys Nah ini si Brand juga gak bisa guys Satu suruh lawan Empat itu berat guys Satu lawan Satu lawan Arlott aja Kalah guys Padahal tadi kan Berdua di Arlott Di Rumput kiri ini ya guys Bentar aku coba Lihat lagi guys Justin bener-bener Ngambil punya minotaur gak guys Takutnya aku salah Hompong guys Kita lihat ya guys Ngambil punyanya siapa Oh Joy guys Sorry guys Aku salah guys Aku kira ngambil Punyanya minotaur guys Oh ternyata Dia ngambil Punyanya si Joy Buat ngacak-ngacak Belakang ya guys Oke guys Sorry guys Tadi guys Aku kira Dia ngambil punya minotaur guys Tapi gak apa-apa guys Kita tetap Untuk Untuk Apa Untuk selanjutnya Kita tetap dukung Indonesia Sepenuh hati guys Ini kalah Mungkin lagi gak Hoki doang guys Kita tetap Percaya guys Kalau Indonesia itu Yang nomor 1 guys Yang terbaik guys Oke guys Thank you guys Buat yang udah nonton video ini guys Cuma mau cerita doang guys Ya Kenapa menurutku kok Bukan kenapa menurutku Cuma mau cerita aja guys Indonesia Gak lolos Gak lolos Group stage Gak berhasil masuk Playoff guys Gak apa-apa guys Kita tetap dukung Indonesia Sepenuh hati guys Jangan bersedih guys Ini anggap aja Si Myanmar Sama Kamboja Lagi hoki guys Oke Thank you guys See you in the next video Bye-bye Bye-bye